Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Coffee Story BND Teman-teman semuanya, hari ini gue mau belajar lagi untuk bikin latte art serta cappuccino Nah, sembari gue untuk belajar, sembari kita akan sama-sama lihat perbandingannya apa sih kira-kira yang membedakan antara latte dan cappuccino gitu Nah, sedikit informasi aja, tapi gue gak bilang sejarahnya ya, gue gak akan ceritain sejarahnya karena apa? Karena lebih baik, lebih bagus google untuk ceritain sejarahnya ketimbang gue Jadi kalian bisa searching aja di google untuk sejarah kenapa namanya latte, kenapa namanya cappuccino, dari mana asalnya pertama kali dan di tahun berapa pertama kali muncul minuman ini Sedikit cerita aja yang gue tau adalah, kalau latte itu, sebenarnya komposisi yang digunakan itu sama, kita akan pakai espresso, kopi, sama dengan kita akan pakai susu yang kita steam nanti, yang kita frothing Nah, hanya saja ukurannya yang akan membedakan disini, kalau untuk latte itu lebih banyak steam susunya ketimbang foam sama ketimbang si espresso Nah, kalau untuk cappuccino yang gue tau, perbandingannya adalah sepertiga espresso, kopi, sepertiga steam susu, sepertiga foam, dan nanti akan ditambahkan taburan bubuk coklat diatasnya Itu sedikit yang gue tau, nah nanti gue akan bikin komparasi juga di video ini Satu di satu frame gitu, nanti sebelahnya steam susu yang untuk latte, yang sebelahnya lagi steam susu untuk cappuccino, kita akan sama-sama lihat foamnya Nah, tapi disini gue gak akan bikin dry cappuccino ya, memang beberapa tempat, kedai kopi, barista, ada yang bikin menu dry cappuccino, yaitu cappuccino nya di, susunya di frothing untuk menghasilkan foam yang lebih dry, yang lebih kering gitu Nah, disini gue akan coba sama-sama bikin microfoamnya itu, sama-sama kan bikin foamnya itu menjadi microfoam Hanya saja memang nanti tingkat ketebalannya akan membedakan antara latte dan cappuccino Yang gue tau lagi, latte itu ketebalan foamnya dianjurkan untuk berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 cm Nah, sementara cappuccino itu kurang lebih 2 cm untuk ketebalan foamnya Nah, makanya gue juga udah siapin kopinya, espressonya gue udah siapin untuk mempersingkat waktu juga, jadi gak perlu kalian lihat cara gue bikin espresso Nah, nanti gue akan konteksnya untuk belajar, supaya lebih mudah kita untuk membandingkan hasil foamnya antara latte dan cappuccino Makanya gue pake 2 gelas beding ini, yang kita tau kan ini sebenernya gelas untuk latte, nah kalau untuk cappuccino kan gelasnya agak lebih cepat Jadi, untuk konteks belajar hari ini, gue akan pake ini supaya kita sama-sama bisa membandingkan antara latte dan cappuccino untuk ketebalan foamnya Nah, ini akan gue siapkan dulu Nah, untuk menemani pembelajaran kita hari ini, gue akan coba frothing susunya pake greenfield Ini yang full cream, bukan yang fresh milk Konteksnya untuk belajar ya Nah, kameranya akan gue still, gue taro, supaya nanti lebih jelas lagi kalian untuk lihat perbandingannya Nanti kan gue akan bandingkan sebelah-sebelahan videonya Gue taro dulu kameranya Nah, teman-teman gue akan frothing susunya yang pertama kali untuk latte Jadi, gue pake susunya di batas milk jacknya ini, di spotnya ini Nah, sambil tunggu mesinnya agak ready, karena ini masih berkedip-kedip Nah, jadi yang kita targetkan adalah kenaikan foamnya 0,5 sampai dengan 1 cm yang untuk latte Jadi, nanti akan kita bandingkan secara visual mengenai untuk latte dan cappuccino gitu Gue usahakan untuk bikin microfoam dua-duanya Supaya bisa diart lah, walaupun gak seluas ketika kita bikin latte art ya gitu Gue akan coba Oke, teman-teman ini gue akan frothing susunya untuk yang pertama kali untuk latte Ini kurang lebih di batas spot milk jacknya ini, susu yang gue pake Kenaikan foamnya 0,5 sampai dengan 1 cm ya, kurang lebih Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirah Nah, jangan lupa kita lap Nah, habis itu di purge Ini untuk latte Dan gue akan langsung coba Puring aja ya disini sekalian ya Jadi Nah, ini gue zoom out dulu Ini latte ya teman-teman ya Bismillah Nah, ini untuk latte Sembari kita lihat perbandingannya Gue akan coba Sekarang bikin yang Cappuccino Ini gue zoom in lagi Supaya Kalian lebih Gampang lihat ya Nah, oke teman-teman Sekarang gue akan coba frothing Untuk cappuccino Gue pake susunya lebih sedikit Daripada yang untuk latte Yaitu kurang lebih di bawah Spot milk jacknya ini Jadi Ini kita targetkan Untuk foamnya Sekitar kurang lebih 2 cm kenaikannya Bismillah Semoga teman-teman kelihatan ya Sub indo by broth3rmax Oke, cukup Nah, kalau dari soalnya juga kelihatan Apa, terdengar beda ya Jadi ini Foamnya lebih tebal gitu Nah Oke Ini gue agak mengundurin dikit Supaya Kelihatan enak pas puringnya Nah, cappuccino kan tadi kita bilang ya Ada sedikit bubuk coklat ya Nah Sorry teman-teman Karena gue belum ada tempat yang untuk Ngaburin bubuk coklat ya Jadi gue pake ini aja Untuk bubuk coklat diatasnya Nah, jadi untuk aksen Bawasannya ini tuh cappuccino gitu Cuman ini konteksnya untuk belajar ya Nggak untuk dijual Kurang layak juga Kalau untuk dijual pake Kayak gini Oke Nah Nanti akan kita rapihkan Jadi gue langsung puring Sebelum foamnya ini udah Ini tebal banget foamnya Ini foamnya Tebal banget Kita langsung coba Puring Bismillah Wah Kelihatan banget tuh Tebalnya Nah Kayak gini aja deh Yang gampang aja ya Oke teman-teman Gue pindah dulu kameranya Untuk kita sama-sama lihat Seberapa sih perbedaannya gitu Sebentar ya Gue copot Semoga bisa keliatan ya Teman-teman ya Gue kurangin ISO-nya Sebentar Nah ini kurang lebih Ini ya Ini Fokus Fokus Oke siap Nah Sorry pake tangan kiri Yang ini Gelas yang kiri Ini untuk Latte Dan ini gelas yang kanan Ini untuk cappuccino Kurang lebih perbedaan foamnya Kayak gitu ya Teman-teman ya Kalau kita lebih deketin lagi Semoga keliatan Nah itu Foamnya kurang lebih Ini 0,5 Sampai dengan 1 cm Nah kalau ini Kurang lebih sekitar 2 cm Nah kalau dari atas Kurang lebih perbedaannya Kayak gini Perbedaan visualnya Yang kiri Latte Yang kanan cappuccino Ada taburan bubuk coklat Di atasnya Dan itu terlihat Apa ya Tebel banget foamnya gitu Sorry ini pattern Yang gue bisa bikin Dan ini masih ada foam Di sisa susunya Oke Balik lagi ke awal Gue Sambil nyobain ya Oke teman-teman Saatnya gue akan cobain Minumnya sambil duduk Ingat Yang pertama Udah terlalu lama Latte-nya nunggu Jadi gue akan coba Si latte-nya dulu Kira-kira perbedaannya Itu kayak gimana gitu Bismillah Foamnya tetap terasa Ya jelas Yang pertama kali gue Minum Itu yang masuk foamnya Itu Berasa lembut Dan juga Karena memang susunya Tadi dia lebih banyak Ketimbang si foam Dan Si espressonya Itu membuat dia itu Rasanya lebih Milky Susunya itu lebih berasa Banget si manisnya Sementara kalau yang Cappuccino Kita akan cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Enak juga Gue tetap suka dengan Foamnya yang lembut Di atasnya Terus juga ada Tekstur coklatnya Disitu Ada rasa-rasa coklatnya Dan ini yang Bikin bedanya itu Jelas banget Dirasa sih Kalau menurut gue Yang ini Rasa kopinya itu Agak sedikit Lebih Keluar Lebih intens Sedikit Ketimbang si Latte Alhamdulillah Karena kan tadi Yang di awal Yang kita tahu Kalau Cappuccino Sepertiga Espresso Sepertiga Steam susu Sepertiga lagi Apa Foamnya Kurang lebih kayak gitu Oke teman-teman Mungkin segitu aja Video yang bisa gue Bagikan dan Sampaikan untuk Kesempatan kali ini Semoga kalian juga Bisa coba Kalian bisa bandingin sendiri Antara latte dan Cappuccino Kalian mungkin bisa Coba-coba Bikin sendiri Di rumah Nanti akan gue coba Taruh perbandingannya Antara steam susu Untuk latte Dan steam susu Untuk Cappuccino Di mesin espresso Yang gue pake ini Ini mesin espresso Rumahan Verative Vero FCM 3601 Segitu aja Video yang bisa gue Sampaikan kali ini Teman-teman semuanya Tetap Jika kalian suka Dengan konten-konten Video yang gue bikin Silahkan tekan Tombol subscribe Dan juga Jangan lupa untuk Nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya kalian gak Ketinggalan Video-video terupdate Dari channel Kovistory Bendy Juga Jangan lupa untuk Like video ini Share jika bermanfaat Dan yang terpenting Ketika ada pertanyaan Kritik saran untuk gue Dirasa di video ini Ada yang keliru Gue salah ucap Salah omong Atau Bikinnya salah Itu kalian Sampaikan aja Di kolom komentar Supaya gue bisa Memperbaiki Lebih baik lagi Kedepannya Sampai berjumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Jangan lupa ngopi Bismillah Semoga teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa